Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang kembali di channel aku, Latkitra TMS Hari ini kita bacakan tentang Apakah mantanmu merindukanmu? Kita lihat ya, energinya mantan kamu Apakah mantanmu? Apakah mantan merindukanmu? Kita langsung baca doa ya, menurut kepercayaan masing-masing Insya Allah ini bisa Rizani buat kita semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kita lihat ya, situasinya mantanmu Dibayangi orang yang kalian inginkan Oke, situasinya Justice in the Rebus Wow The high priest in the Rebus Was playing with Ada apa ya dengan mantanmu ya? Terus gini, the high priest in the Rebus Jadi, ketidak beruntungan ya Tentang karma Tidak beruntungan dalam karma Dan aku lihat Dia mengalami Blok ya Tentang Sorry guys Tentang Kekuatan Ya Karena banyak sekali kebohongan terjadi Dan Aku lihat disini Dia Kurang percaya Dengan spiritualnya Jadi Kurang kontrol ya Terutama dalam seksual Jadi Kayak orang yang Haus Haus seksual disini Aku lihat ya Situasinya Dan mengalami karma buruk Ya Dari orang ketiganya juga bisa disini Ya Karena ada suatu kebohongan terjadi Di antara mereka Situasi Mantanmu Oke Jadi gini Dia dihantui Dibayangi Tentang keputusan kamu Yaitu Kejujuran Kamu mengendingkan Suatu koneksi karma Dengan dia Tapi dia merasa Belum selesai dengan kamu Dan dia Ya Mempunyai karma buruk Dengan orang ketiganya Dan ini membuat dia Kehilangan kekuatan Dalam spiritualnya Karena kamu sudah mengendingkan Dan sini kamu memutuskan Ya Menjujurkan Ingin meraih impian kamu Dan dia Masih membayangi kamu Situasinya Masih menghayal tentang kamu Masih membayangi kamu Masih menargetkan kamu juga disini Ya Situasinya dia ini Sedang dalam Pembayaran karma buruk Jadi dihantui terus Setelah kamu mengendingkan Kebohongannya dia Ya Dengan orang ketiganya Dan disini Dia merasa Tidak Menginginkan perhatiannya Dengan orang ketiganya Aku lihat Karena banyak sekali kebohongan yang terjadi Di antara mereka ya Kita lihat Apakah mantan merindukanmu Kalau aku lihat Iya ya Karena ada Membayangkan Ketika kamu Tegas pada dirimu Mengendingkan drama ini Tapi kamu juga Fokuskan dalam Impian kamu Target hidupmu Dia membayangimu Ya Kita lihat Apakah dia merindukanmu Mantanmu The strange The page of ones Page of pentacles Kalau aku lihat Kalau aku lihat Iya Merindukanmu Tapi Dia ingin memulai Kedupan baru dulu Ya Ada harapan Ingin kembali ke kamu Ada Ya Dan Disini kamu Mengendingkan Ya Kalau mau kembali Dengan kamu Kamu bilang ke dia Harus endingkan Dengan orang baru Karena dia disini Masih bermain-main ya Dengan orang baru Walaupun situasinya ini Membuat dia Kecewa sendiri ya Dan Dia menjadi orang yang Ambisius Tanpa arah Ya disini Dan dia masih merasa Koneksi ini kuat Dengan kamu Ini yang dia rasakan Dan Ya dia berharap Bisa kembali ke kamu Bisa Tapi dia juga masih Menghayal dengan orang lain ya Karena dia orangnya kan Tidak pernah bersyukur Dalam hidup Dia tidak pernah bersyukur ya Dalam hidup Makanya dia selalu Kurang Kurang Dan kurang Aku lihat dia Seperti itu Hidupnya ya Selalu kurang Dan kurang Dan Aku lihat Memang Dia Coba untuk Menargetkan Apa yang Dia inginkan ya Disini Jadi Dia memang orangnya Tukang hayal Sorry ya guys Tidak pernah Dan Aku lihat disini Dia sama orang baru ini pun Koneksinya Tidak jelas ya Kalau Kalau aku lihat Orang barunya Dia ini bukan hanya Satu guys Dia merindukan Kamu Iya Koneksinya Tapi Banyak sekali Kebohongan Yang terjadi Dan dia harus Kuat menghadapi Karma buruknya Ya Dengan Perjalanan hidupnya Dia yang gak jelas Dengan Target-target Barunya dia Dan dia harus bisa Belajar kembali Ya Tentang Kejujuran Ketika dia Ingin komunikasi Lagi dengan Kamu Tapi harapannya Itu hanya Fantasi Hanya Ilusi Menghayal Saja Untuk bisa Komunikasi Dengan Kamu Karena dia Dengan orang Baru ini Ya Sedang menjalani Kehidupannya Ya Dan Apa yang dia inginkan Juga Hanya Hayalan Dengan orang Baru ini Makanya Banyak sekali Kebohongannya Dia Ya Jadi Dia mengalami Kebohongan Ataupun Ketidakberuntungan Ya Tentang Keadilan Dari Langkah-langkah Hanya dia Permainannya dia Karena disini Kamu Mengendingkan Ya Dan Kamulah yang Memegang Prinsipal Ataupun Kontrol Kekuatan Untuk Harapannya dia Apa yang akan Dilakukan ke Kamu Nanti Ya Jadi apakah Manta Memerindukanmu 50-50 Kalau aku Lihat Dia Dia Mesti Dengan Orang Barunya Tapi Berharap Kembali Dengan Kamu Berfantasi Dengan Kamu 50-50 Apa yang akan Dilakukan Ke Kamu Dia Dia berfikirnya Kamu Sudah Move on Ya The Queen of Cups Dia berfikirnya Kamu Sudah Move on Sudah Sudah Meninggalkan Dia Dia berfikirnya Dan dia Merasa Nggak Adil Ketika Kamu Berfikir Tentang Perjalanan Hidupmu Sendiri Dia Merasa Nggak Adil Ketika Kamu Mengambil Keputusan Kamu Sendiri Untuk Move on Ya The Knight of Sword Dia Nggak Suka Dia Coba Untuk Melawan Energi Itu Ya Dengan Cara Berfantasi Dengan Cara Menghayalin Tentang Kamu Jadi Kayak Telepati Makanya Disini Kamu Coba Untuk Tegas Lagi Belajar Tentang Prinsipal Kamu Lagi Dari Nol Kamu Juga Disini Menjadi Perang Batin Tentang Perjalanan Healing Kamu Perang Pikiran Juga Karena Dia Coba Untuk Bisa Melawan Tentang Prinsipal Kamu Ya Banyak Argumentasi Juga Dengan Orang Barunya Dia Belajar Untuk Meraih Impianya Tapi Dengan Penuh Emosi Ya Tuh The Queen Of Wands Five Of Cups The King Of Wands Jadi Kalian Ini Sama-sama Menyesali Sama-sama Belum Bisa Move on Sebenarnya Masih Memikirkan Satu Sama Lain Disini Kamu Lebih Tegar Sedangkan Dia Memandang Kamu Dengan Rasa Malu Tapi Tidak Bisa Diungkapkan Adanya Suatu Kekacauan Diantara Kalian Terutama Kamu Sudah Bisa Memaafkan Dan Melepaskan Tentang Kesalahan Dia Tapi Masa Lalu Ini Belum Bisa Dilepaskan Ya Kamu Coba Untuk Tegar Aku Lihatnya Seperti Itu Dan Dia merasa Tidak Adil Ketika Kamu Berpikir Mengambil Jalanmu Sendiri Untuk Move on Yaitu Mengendingkan Koneksi Ini Dan Dia Coba Untuk Melawan Mencoba Untuk Mempertahankan Kesuksesannya Dia Yang Dia Raih Dari Kamu Dan Disini Aku Lihat Memang Koneksi Kalian Ini Kuat Ya Berdua Tapi Disini Yang Aku Lihat Kamu Sudah Bisa Memberanikan Diri Ya Untuk Bisa Memblok Spiritual Kamu Untuk Dia Ya Dan Kamu Berpikir Tentang Perasaan Kamu Sendiri Kamu Blok Ya Aku Lihat Kamu Juga Coba Untuk Move on Dengan Orang Baru Atau Kenalan Baru Atau Pekerjaan Baru Ya Untuk Mengejar Targetmu Aku Lihat Ini Yang Membuat Dia Merasa Tidak Adil Dan Dia Ini Penuh Emosian Ketika Kamu Berani Mengambil Keputusan Untuk Bercerai Atau Pertahankan Diri Tentang Kebahagiaan Kamu Sendiri Heartbroken Dia Patah hati Deeply Hurt Sad Separation Break Up Feeling Lost Grieving And Mourning Patah hati Karena Merasa Tidak Adil Kamu Tinggalkan Dia Padahal Karma Buruk Ini Adalah Hasil Dia Dengan Orang Ketiga Dari Kebohongannya Dia Sendiri Ya Disini Kamu Coba Untuk Kritik Tentang Hayalan Jadi Kamu Kritik Dia Yaudahlah Lo hidup Di Fantasi Hidup Di Ilusi Dan Gue Nggak Mau Gue Ingin Hubungan Yang Real Kiss Ordering Many Option Decision Unconventional String Along One Night Stand Ya Dia Patah hati Dengan Pilihannya Dia Sendiri Karena Hubungannya Dia Dengan Orang Lain Yang Banyak Pilihan Banyak Target Ternyata Hanya Cinta Satu Malam Saja Dan Dia Sakit Hati Sendiri Dari Perpisahannya Dengan Kalian Ending Spring New Beginnings Grow Chance And Liberation Banyak Perubahan Dalam Hidupnya Dan Dia Merasa Mati Rasa Ya Tentang Hubungan Dengan Orang Banyak Karena Dia Terluka Sendiri Dari Ketidak Jujurannya Dia Heard Heard With The Key Welcoming Love Meeting The One Open Your Heart Getting Together Perfect Ya Disini Dia Coba Untuk Datang Nanti Ke Kamu Tapi Saat Ini Dia Melawan Dengan Cara Meditation Jadi Dengan Cara Telepati Komunikasinya Dengan Kamu Karena Dia Merasa Dengan Kamu Kembarannya Dia Kamu Satu Jiwanya Dia Ya Seperti Mengaca Pada Dirinya Dia Sendiri Dan Dia Tahu Apa Yang Dia Dapatkan Dari Kamu Ini Sangat Luar Biasa Ya Dan Dia Merasa Kamu Sudah Move On Ya Apa Yang Dia Lakukan Kamu Dulu Dia Move On Dari Kamu Duluan Ya Sekarang Ketika Kamu Move On Dia Nggak Terima The Golden Mirror Wow Self Pembus Narcissist Ya Karena Orangnya Tidak Mau Dikalahkan Ketika Kamu Dia Move On Kamu Nggak Boleh Move On Ketika Kamu Move On Dia Marah Ya Jadi Apakah Dia Merindukan Mu Mantam I V V V Ya Dia Masih Membuka Hati Dengan Orang Lain Walaupun Sakit Hati Ya Tapi pada Akhirnya Dia akan Membuka hati Lagi Kembali Dengan Kamu Getting Together Ya Healing Family Issue You Love Life Benefits Us You Forgive Your Parents Jadi Memang Dia sebenarnya Sudah Patah hati Dengan Masalah Keluarga Masalah Orang Tua Ya Disini Forgiving And Learning As You Release And Heal Depass Your Experience More Love In Your Present Moment Jadi Dia harus Bisa Belajar Memaafkan Dan Melepaskan Masa Lalu Free Yourself Jadi Dia harus Bisa Melepaskan Tentang Traumatik Di masa Lalunya Ketika Dia Kecil Ataupun Dari Keluarganya Dia Ya Disini Aku Lihatnya Dan Dia harus Bisa Menerima Kenyataan Ya Karena Dia selalu Menghayal Ya Itu yang Dia lakukan Ya Apakah Dia merindu Kamu Mantanmu Ya Ini 50-50 Ya Dia masih Mengejar Orang Ingin Rasanya Komunikasi Dengan Kamu Ya Ingin Rasanya Komunikasi Dengan Kamu Berbicara Lagi Ya Untuk Pembicarakan Tentang Rumah Tangga Ya Disini Tapi Yang ada Hanyalah Kekacauan Ya Semuanya Kusut Tentang Pekerjaannya Dia Tentang Rumah Tangga Dengan Kamu Pokoknya Masalah Kebersamaan Ya Seperti rumah Tangga Gitu Pokoknya Dia kusut Banget Kacau Ya Karena Ini adalah Campur tangan Dari orang Tuanya Dia juga Ya Ataupun Dari keluarga Yang lebih Tua Atau Bisa Dari Temen Yang lebih Tua Jadi Ada Omongan Ya Dari Keluarganya Dia yang Tidak Mengenakan Banyak Sekali Kebohongan Ya Dan Juga Kemarahan Kedongkolan Ya Ini membuat Penghalang Antara Kamu Dan Dia Ada Temannya Dia Atau Dari Keluarganya Dia Yang Coba Untuk Menghasut Dia Menghalang Menghalangi Dia Untuk Kembali Sama Kamu Makanya Dia harus Bebaskan Diri Dulu Ya Sebelum Kembali Sama Kamu Karena Dia sudah Mati Rasa Aku Lihat Disini Walaupun Banyak Pilihan Tapi Mati Rasa Kenapa Karena Kamu Mengendingkan Drama Ini Mengendingkan Suatu Ambisinya Dia Tentang Hayalannya Dia Oke Aku Harap Ini Bisa Berhasil Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment And Nose Keep Iklan Untuk Bantu Bantu Pendapatanku Agar Aku Bisa Saling Terus Berbagi Dengan Sesama Oke So Thank you So much And Take care Of you Guys Bye 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 selamat menikmati